Wage Rudolf Supratman, atau biasa disingkat W.R. Supratman, adalah nama yang tidak asing bagi seorang Indonesia, karena nama tersebut selalu tertera di pojok kanan atas dari partitur lagu Indonesia Raya. Ya, dialah pencipta lagu kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia, Bangsa Kita Bersama. Meskipun kedengarannya hanya sekedar mencipta lagu, sesungguhnya kiprah Supratman tidak bisa dipandang sebelah mata. Harga yang harus dibayar untuk mencipta lagu kebangsaan kita ini, dibayarnya dengan mahal ketika harus diteror oleh pihak Belanda. Padahal, W.R. Supratman adalah seorang Kristen yang membela tanah air Indonesia dengan seluruh bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Eits, bentar dulu. Mengapa saya membawa label agama? Karena pada faktanya, ada narasi yang sengaja dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendeskreditkan pihak yang dianggap agama minoritas di bangsa ini. Katanya, Kristen itu agama penjajah. Nah, saya sengaja menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukan terdiri dari satu agama saja. Baik agama yang jumlahnya mayoritas atau jumlahnya minoritas, kita semua bisa menjadi Indonesia 100%. Menjadi Kristen bukan berarti membela penjajah. Karena menjadi seorang Kristen di Indonesia berarti menjadi alat Tuhan bagi kesejahteraan bangsa ini. Nah, setidaknya inilah juga yang menjadi kesaksian hidup dari seorang W.R. Supratman. Dan semoga video ini menginspirasi kita semua. So, saksikan video ini sampai habis. Let's make it simple, make it meaningful. Wage Rudolf Supratman Terlahir pada Maret 1903 sebagai anak lelaki satu-satunya dari ayah seorang tentara Kenil, Belanda. Ia dinamakan Wage Supratman. Karena alkisah, ia dilahirkan di hari Jumat Wage menurut budaya Jawa. Namun perjalanan masa kecil Wage tidaklah mulus. Sejak kecil, ia telah kehilangan sang ibu yang meninggal. Dan pada umur enam tahun, ia pindah ke Makassar mengikuti sang kakak perempuannya yang menikah dengan seorang bernama Willem van Eldijk. Anthony Hutabarat di dalam buku Wage Rudolf Supratman menjelaskan bahwa peran Willem van Eldijk begitu besar dalam diri Wage Supratman muda. Berkat posisi van Eldijk sebagai pejabat administrasi kepolisian Hindia Belanda di Makassar, Wage berkesempatan untuk mengenyam pendidikan yang memadai, yang tidak dimiliki oleh warga pada umumnya. Van Eldijk mengangkat Wage sebagai anaknya, lalu kemudian menambahkan nama baptis Rudolf untuk memperkuat kesan bahwa Wage adalah anak keturunan Belanda juga. Sebagai sebuah penghormatan terhadap van Eldijk, Wage kemudian menggunakan nama W.R. Supratman dalam setiap kesempatan di dalam hidupnya. Mengutip dari museumsumpahpemuda.kemendikbud.go.id, identitas bermusik dalam diri Supratman pun tidak terlepas dari peran van Eldijk yang menghadiahinya sebuah biola pada ulang tahunnya yang ke-17. Bersama dengan van Eldijk, dia mendirikan grup musik bernama Black & White. Meskipun Supratman sempat menjadi guru dan tenaga administrasi di beberapa kantor setempat di Makassar, ketertarikannya yang besar kepada musik inilah yang di kemudian hari mendorongnya untuk menekuni dunia musik. Supratman Muda meninggalkan Makassar pada tahun 1924 dan pindah ke Jawa. Menyadari bahwa karir bermusiknya tidak dapat menjamin kehidupannya, Supratman kemudian melamar untuk menjadi wartawan di Surat Kabar Kaum Muda di Bandung. Setahun berselang, ia pindah ke Batavia dan melanjutkan karir sebagai wartawan di Surat Kabar Sinpo. Ini adalah sebuah momentum yang penting, karena tugasnya pada masa itulah yang memungkinkannya untuk memperoleh berbagai kesempatan untuk berkenalan dengan para tokoh pergerakan kemerdekaan. Para tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Johannes Lemena dan Amir Sharifuddin telah saya ulas sebelumnya, dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kekristenan juga berperan penting, berkontribusi di dalam kemerdekaan kita. Ide-ide tentang identitas kebangsaan yang diwacanakan oleh tokoh-tokoh pemuda Kristen seperti Lemena dan Sharifuddin inilah yang kemudian menumbuhkan semangat kebangsaan yang sama di dalam diri W.R. Supratman. Dikutip dari high.grid.id, pada awalnya Supratman adalah seorang yang senang hidup ala Belanda. Namun interaksinya dengan para tokoh pemuda itu akhirnya bisa membuatnya marah bila ada yang menyinggung dan menghina kaum warga peribumi. Suatu saat, ia dimaki tiga pemuda Belanda dengan sebutan inlander atau peribumi sambil meludahinya. Kamu kira kamu berdarah Eropa? Kamu nggak lebih dari inlander yang makan singkong busuk? Kata orang-orang Belanda itu. Hinaan itu membuatnya tercengang. Tetapi justru saat itulah setelah kemarahan reda merupakan titik balik sikap seorang Supratman. Dia merasa berdosa pada tanah airnya dan berjanji akan berbakti semampunya. Sebagai seorang wartawan, Supratman kemudian mulai mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Dan hal inilah yang turut membuatnya masuk di dalam daftar orang di dalam pengawasan polisi Hindia Belanda. Namun hal tersebut tidak juga menggentarkan hati Supratman. Ia malah tidak lagi membatasi diri sebagai wartawan pencari berita, melainkan turut memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran untuk kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu masih bernama Hindia Belanda. Pergerakan politik makin hangat. Sedangkan wacana-wacana kebangsaan disuarakan tanpa henti oleh para pemuda Indonesia. Suatu ketika, Supratman membaca sebuah karangan di dalam majalah Timbul. Sang penulis dalam karangan itu menantang para seniman musik Hindia Belanda untuk menciptakan lagu kebangsaan. Supratman, yang memang pada dasarnya berjiwa musisi, langsung menuangkan semangatnya di dalam lagu tersebut. Menurut high.grid.id, berhari-hari siang malam, Supratman mempersiapkan lagunya dan pada hari yang kedelapan, pukul 5 pagi, dia berhasil menyelesaikan not sebuah lagu yang dirasa bersemangat dan mencerminkan semangat rakyat yang tidak bisa dirantai, tidak bisa dikekang lagi. Supratman yakin bahwa lagu karangannya cocok dengan jiwa bangsa Indonesia yang sedang bangkit dari tidurnya yang lelap. Sebenarnya lagu Indonesia Raya sudah selesai di tahun 1926 dan Supratman hampir membawakannya pada Kongres Pemuda yang pertama pada tahun 1926 itu. Sayangnya, ia masih kurang percaya diri. Alhasil, ia baru membawakan instrumen Indonesia Raya di Kongres Pemuda yang kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Wage Rudolf Supratman berdiri di podium dengan setengah gemetar, tangannya mulai menggesek violanya itu. Nada demi nada Indonesia Raya dilantunkan sambil kemudian 50 pemuda menyanyikan lagu ini lirik demi liriknya. Suasana haru melingkupi seisi gedung tersebut. Seluruh pemuda bertepuk tangan dan itulah momen untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Lagu ini berhasil membangkitkan jiwa persatuan para pemuda dari seluruh Nusantara. Dan akibatnya, jika partai-partai politik mengadakan Kongres, maka lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Lagu Indonesia Raya menjadi sebuah simbol kebangsaan dan semangat juang bangsa Indonesia. Orang-orang menyanyikannya dari gedung kota hingga pinggiran kampung. Kondisi ini seharusnya mengembirakan bagi Supratman dan ia seharusnya mendapatkan penghargaan dari semua pihak dan rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya, di sisi lain, nyawanya semakin terancam karena di dalam lirik Indonesia Raya tersebut mengandung istilah Merdeka, Merdeka yang notabene membuat telinga pemerintah India Belanda menjadi panas. Seperti dikutip dari idntimes.com kata Merdeka, Merdeka dianggap Belanda sebagai bentuk perlawanan. Supratman masuk dalam daftar incaran dan dimata-matai oleh Belanda. Bahkan kala itu, Belanda melarang lagu itu dinyanyikan di depan umum. Akhirnya sejak 1933, selama 4 tahun, Supratman berpindah-pindah. Mulai dari Jakarta ke Cimahi, ke Pemalang, hingga akhirnya dibawa oleh kakaknya ke Surabaya lantaran kondisi Supratman yang sakit. Akhirnya pada hari Rabu Wage 17 Agustus 1938, Supratman meninggal dunia lantaran riwayat gangguan jantung yang dideritanya. Supratman meninggal 7 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. 7 tahun sebelum lagunya dikumandangkan pada hari kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1960, tepat 15 tahun Indonesia merdeka dan 22 tahun setelah wafatnya, pemerintah Indonesia memberikan anugerah bintang Mahaputra Anumerta ketiga. Pada Mei 1971, gelar pahlawan nasional diberikan pemerintah kepada W.R. Supratman. Dari kisah sejarah yang saya paparkan ini, bagaimana menurut teman-teman semua? Seberapa besar kontribusi W.R. Supratman bagi bangsa kita? Apakah bisa dikata hanya sebatas lagu? Ataukah lebih dari itu? Silahkan teman-teman tulis komentarmu di bawah. Ini adalah segmen yang saya tujukan secara khusus untuk mengedukasi setiap kita melalui rangkaian riset data sejarah. Jika ada masukan maupun koreksi, silahkan tuliskan kolom komentarmu di bawah ya. Nah, jika Anda ketinggalan edisi toko-toko sebelumnya, Anda bisa mengakses di sini. Nah, jadi saya harap riset ini menginspirasi kita untuk menyatakan iman kita dengan berkontribusi positif bagi masyarakat luas dan bagi kemajuan bangsa kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. So, make it simple, make it meaningful. Make a place.